Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya limetju tv oke ya tadi sudah eh eh saya review juga cara pasang terus cara ordernya dimana terus cara makanya gimana fungsinya untuk apa sudah nah sekarang kita tinggal setting di modem orkister 2 nya untuk settingan antenanya Nah kita masuk dulu ke web UI nya ya teman-teman Nah di halaman awal ini kita langsung ke menu lanjutan di sini di menu sistem lalu arahkan ke bawah di sini ada pengaturan sistem nah disini ada pengaturan antena ya teman-teman Nah kita perlu was di sini kalau pengaturan status yang otomatis ini adalah bawaan ya nanti kalau teman-teman menggunakan antena eksternal tinggal pilih yang eksternal itu namun kalau saran saya itu lebih ke arah posisi apa lebih ke arah otomatis lebih ke arah pemilihan yang otomatis karena apa nanti otomatis ini kan eh modemnya akan mencari antena yang terbaik gitu ya kan kadang-kadang kalau di eksternal itu kan tidak semuanya tidak selamanya baik begitu contoh misalkan kalau ada cuaca buruk nah itu kan nanti pengaruh juga di antena eksternal makanya pilih saja yang otomatis atau juga misalkan kalau kita menggunakan antena yang eksternal nanti di sini di status antenanya akan berubah menjadi eksternal teman-teman ya begitu nah jadi kita setting otomatis aja disini ya jangan eksternal ya kan kan kadang-kadang yang lainnya kan pilihnya yang langsung eksternal begitu nah justru inilah yang akan mengakibatkan sinyal kita itu menjadi hilang kalau settingan di antena eksternal nya itu belum sesuai atau belum pas ya kan belum belum di dirikan antena eksternal nya ataupun dipasang kita sudah pilih eksternal ya sinyalnya nggak ada jadinya hilang gitu ya jadi saran saya mending ke otomatis saja gitu nah kalau otomatis seperti ini dan antenanya ini menunjukkan lokal berarti itu kualitas sinyal terbaik ada di antena lokal itu kira-kira seperti itu ya teman-teman dan kalau misalkan antena eksternal nya itu terpasang dan antena eksternal nya itu lebih baik daripada yang lokal maka disini akan langsung menjadi statusnya itu eksternal itu kira-kira seperti itu ya teman-teman jadi mudah sekali untuk setting antena ini jadi nggak usah milih lokal ataupun eksternal itu kalau menurut saya langsung di otomatiskan saja ya takutnya nanti kalau eksternal lokal ini ini nanti pengaruh juga begitu jangan sampai kita pilih lokal tapi kita masang antena external ya percuma itu kan nah lebih baik kita pilih otomatis saja lalu kita simpan disini nah itu untuk settingnya yang benar ya antenanya jadi nanti tidak ada lagi tidak ada lagi sinyalnya ini hilang ataupun setelah pasang antena eksternal kok sinyalnya jadi hilang itu itu nggak ada lagi nanti seperti itu ya Nah oke sekian saja ya untuk video kali ini terkait antena rekomendasi lah buat teman-teman teman-teman yang ingin ingin mau order ya silakan order saja harganya mungkin kisaran 300 ribuan ya untuk antena kitnya nanti kita sematkan di video eh nanti kita sematkan link produknya di link deskripsi video ini Oke terima kasih untuk waktunya sampai jumpa di lain kesempatan di video tutorial saya selanjutnya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh